Musik Hasil rapi nunggu tanggal 11 Desember tahun 2018 Dimana ada dua hal yang ingin kami sampaikan Pertama itu mengenai berebaran jalan Jadi Jalan Juanda 1 sebagai jalan di depan lokasi pengembangan Itu memang lokasi existing adalah antara 9 sampai 11 meter Lokasinya di sini Jadi ini stasiun Juanda Ini adalah lokasi site yang akan kita kembangkan Dan ini adalah Jalan Juanda 1 yang kami lebarkan menjadi 12 meter Berikutnya Ini stasiun kawasan Jadi ada tiga tower yang akan kami bangun Pertama adalah Rusunami Kemudian kedua ini adalah Anami Dan ketiga ini adalah kantor Kali Berkira ini untuk image Nah ini langsung buat tindak lanjut dari rapim Pertama mengenai pelebaran jalan menjadi 12 meter Sebagai syarat Dari peraturan nunggu nomor 1 tahun 2014 Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Bita Marga dan MTSB Jadi ilustrasinya di sini Ini adalah lahan berdekat KAI Dengan patas kuning Dan ini adalah lahan pengembangan Ini stasiun Juanda dan ini adalah Jalan Juanda 1 Jadi kalau kita lihat Di lokasi A Di sini jalannya kurang lebih 12 meter Dan ini masih menjadi lahan berdekatnya KAI Ini sudah kami lebarkan Kemudian di lokasi B Ini persis di depan saya Ini juga masih lahan KAI Kami juga sudah lebarkan 12 meter Nah yang di lokasi C ini Ini memang ada Peraturan lebih sepanjang 50 meter Di luar brown card KAI Jadi kami sekarang sedang proses Sosialisasi dengan warga dan akurat di sana Untuk nanti bisa kami Perlebar menjadi 12 meter Hanya tersisa hingga 50 meter Kemudian Dan lebarnya pun hanya membutuhkan sekitar 80 cm Jadi yang disini sekarang ini 11,2 meter Sementara yang di ujung sini Mendekati Jalan Raya Juanda Ini memang sudah lebih dari 12 meter Berikutnya Ini adalah foto dokumentasi Jadi sebelum dilebarkan Dari pagar ke pagar itu Variasi antara 9 sampai 11 meter Kemudian kami bongkar Pagar yang ada di penelitian Sehingga sekarang Pagar ke pagar itu menjadi 12 meter Ini kira-kira lahan lokasi yang tadi Di luar brown card KAI Yang kira-kira panjangnya sekitar 5 kilometer Nah ini kondisi sudah dilebarkan Ini sudah di cek juga dengan binamarga dan PTSP Memang lebarnya sudah ada 10 meter Nah ini pada saat mengecekan oleh binamarga Kami tunjukkan batas-batasnya di lapangan Dan sudah di cek Ini pada saat di cek oleh PTSP Sudah kami cek semua Hebat 12 meter Demikian Pak kami laporkan Untuk yang kelebaran jalan Kemudian hal kedua Kami sampaikan mengenai Green Building Bagi bisa net game tadi Jadi tertulis di Hasil Rapimum Tanggal 11 Desember Yang ini nomor 15 Nah ini Menggunakan 100% Green Building Kelas 4 Jadi kami mohon berhenti Karena ini kelasnya Tsunami dan Nanami Mungkin tidak kelas 4 Jadi sebetulnya Pada saat Rapimum Desember Waktu itu Bangku Penutup Mereka rejikan Seperti di Kono Pelapa Di rumah dekena Pursa itu Di bimbingnya Silver Jadi kami lanjut ke sana Kalau boleh kami mengusulkan Untuk yang Tsunami Bisa pakai Silver Kemudian yang Nanami Di kantor Kami usulkan Dengan gold Seperti itu Karena kalau untuk Kelas party room Ini kelas yang paling tinggi Ini Tustra tidak terjangkau Pak Berhadap konstruksi Karena untuk Tsunami sendiri Instruksi dari Bumentri BUMN Itu harga jualnya Hanya 7 juta Pertamaian tersegi Jadi memang Pasannya Kalau masuk ke pati room Masih jauh sekali Dari sini Biais konstruksinya Jadi kami Paparkan buah hal tersebut Mohon arahan Dari Bumentru Terima kasih Terima kasih Ini masih ada satu Kelahan yang belum Selesai dibebaskan Iya Pak Jadi ada kurang lebih Itu memang ada Jualan-jualan Pak Jualan-jualan Pak Tapi kami juga sudah Berdatang di pemiliknya Sudah ada pembicaraan Dan ini Tentunya perlu Proses Pak Dan kami juga sudah Melibatkan Papar lingkungan Di sana Untuk pendekatan Ke warga Pak Jadi lembarnya Sebetulnya Kurang 80 cm Di area yang Di luar Prodangnya Di situ Mungkin ada Sekitar 4 kios Yang harus di Apa masalahnya Pak Tuhan Yang lainnya Yang lainnya Karena Di lahan AI Sendiri Pak Yang lainnya Di lahan AI Sehingga kami Bisa bergerak cepat Sedangkan yang Kurang lebih Empat rumah itu Itu memang Di luar Di luar Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya Bukan keluarga Jadi kami memang Perlu Pendekatan Perlu waktu Pak Kalau kita kan Sudah Disarakan Desember Sebelumnya Sudah mulai Proses Apa yang Membuat Ini menjadi Kalau sekarang Sudah jalan 3 bulan Masih bermasalah Kan Kalau saya Extrapolasi Kan kira-kira Tidak mungkin Selesai minggu depan Sudah Terus bagaimana Ini Jadi Jadi kami Mohon diberi Kesempatan Pak Insya Allah Sebelum Terbit IMB itu Kami sudah Selesaikan Pak Untuk Kelebaran jalan ini Jadi sudah 100% Mereka 12 meter Pak Kami mohon Diberikan waktu Sampai dengan IMB Sebelum Di IP terbit Kami selesaikan Kehidupan Terima kasih Bagaimana Pak Mohon Pak Kebijakannya Kami masih Perjalanan masih panjang Jadi kami mohon Kalau itu PPR ini Bisa ditetikkan Kami juga bisa Ketahap selanjutnya Pak Dan memang Ini juga program Dari pemerintah Dari budi ini DUMN Sebagai sinir DUMN Pak Setelah Angka ADI Tapi kami PP sebagai Pengembangnya Jadi Mudah-mudahan Pak Insya Allah Kami juga bekerja keras Dan dari Direksi kami Kami juga pernah Menirimkan surat Pak Kepada Pak Gubernur Isinya Komitmen Komitmen dari Direksi Untuk Menyelesaikan Kelebaran jalan ini Demikian Pak Jadi dengan Jadi ini Kalau Pak Iwan Tadi Tentuannya Pak Iwan Tidak Jadi kalau Ketentuan Rapim 11 Desember Itu harus Dilakukan Kelebaran Terlebih dahulu Sudah dilakukan Semua Kecuali 50 meter Kelebaran Kemudian Altonatif 2 Itu disetujui Dengan Pernyataan Kesanggupan Untuk Membereskan Ini Dasi waktu Bisa ya Pak ya Bisa Pak Maksimal 3 bulan Tapi Monijen Tapi untuk IPPRN Bisa Diterbitkan Ini Bisa Diterbitkan Tapi Bapak punya Wajib Membereskan Kalau Tiga bulan Naik Mas Ya Kalau Bisa Itu Beres Maka Lantap Semua Dan Ada KRI Ada KRI Jadi Saya Berharap Ini Mumpung Tetemu KRI Bantu Untuk Pengaturan Pengaturan Tempat Kita Karena Pengalaman Dari Pemprov Yang Pan Susat Diajak Komunikasi Contoh Pemprov KRI Di antara Semua BWM Yang Ada Jadi Saya Berharap KRI Catat Betul Kami Bantu Bapak Bantu Kita Kita Mengatur Pintu Keluar Kana Bapak Ini Tempok Ini Tempok Di situ Ini On Record Jadi Bukan Sesuatu Yang Kita Tidak Repot Kita Repot Dan Penataan Penataan Lingkungan Itu Sering Kita Menghadapi Masalah Karena Tidak Selalu Kooperatif Dengan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dibuat Oleh Isuk Jadi Saya Minta Kepada PT KRI Satat Baik Baik Supaya Komunikatif Dan Kooperatif Dengan Tata Ruang Di Jakarta Siap Ya Dari PP Tentang Di Di Perku Tidak Tentang Deng Deng Sebetulnya Kalau Di Ini kan Di pusat Kota Pak Kalau Bisa Yang 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 Terima kasih. 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 yang sama, 6.914 guna membangun sarana pendidikan berta fasilitasnya yang berlokasi dalam Cebet Timur Raya nomor 565, Kecamatan Tebu, Jakarta Selatan, Pak. Status tanahnya wakaf, luas tanah 6.000 sekian ini adalah penggabungan dari dua lahan yang sebelumnya masing-masing terpisah dari 2.245 dan 4.000 meter persegi sehingga ketika sudah melebihi dari batasan 5.000 meter persegi diwajibkan untuk memperoleh IPPR, Pak. Jadi ini izin lokasi sudah terbitkan per November 2017 ini lanjut kepada tahap selanjutnya, Pak, untuk menyatukan dua bangunan lahan atau sekolah dari SMP dan SMA Muhammadiyah, Pak. Selanjutnya nomor 4, permohonan dari PT. Sarinah Persero yang kesakutan mengajukan permohonan IPPR atas nama Sarinah di Jalan Pancoran Timur 2 seluas 2,3 hektare guna pencatifikatan tanah mengacu kepada KRK permohonan hak tas tanah per 24 Januari 2018 di mana tidak terdapat rencana jalan ROE, Pak, 8 meter. Jadi sebelumnya pernah dibahas, Pak, dulu pernah ada ROE 8 meter di sini di sisi selatan, namun karena waktu itu disarakan untuk menggeser ke sisi selatan hasil evaluasi dari Dinas Cipta Karya, rencana jalan tersebut dihilangkan karena ketika digeser ke selatan akan mengenai GSB dari bangunan-bangunan rumah yang ada di sisi selatan, Pak. Nah, ini pihak Sarinah ini mengajukan permohonan persertifikatan karena sertifikat tanah yang pernah dimiliki seluruhnya itu pernah terbakar, Pak, yang di gedung Sarinah tamrin, Pak, seperti itu sehingga ini memulai lagi untuk persertifikatan tanah yang ada, Pak. Ini pun juga hanya pemenuhan metas perizinan untuk persertifikatan di BPN, Pak. Selanjutnya, nomor enam, permohonan dari PT Kopilas Indonesia yang persakutan mengajukan permohonan, ada tiga permohonan yang melokasi di Jalan Jogoraya, Joglu Kembangan, Jakarta Barat luasnya 12 hektare lebih kurang, yaitu permohonan penetan kegiatan pada sebagian lahan penyempurnaan IPPR 2017 guna kegiatan perbelanjaan dan apartemen peta fasilitasnya kedua, permohonan revitalisasi saluran penghubung PHB rencana ruang terbuka biru berdasarkan rencana kota kemudian permohonan penyempurnaan IPPR 2017, Pak. Jadi ini ada, bukan ini. ini adalah yang dimohonkan, Pak. Jadi ini adalah rencana kota awal, kemudian di sini ada komposisi yang dirubah sesuai dengan rencana pengembangannya dari yang tadinya terpecah berdasarkan kafling-kafling kemudian disatukan karena ingin membuat komersial dan juga apartemen nah kemudian di dalam lahan yang bersakutan itu terbelah ada saluran PHB nah saluran PHB ini merupakan aset dari dinas SDA nah kemudian akan direlokasi atau diputar sesuai dengan rencana kota, Pak. Jadi digeser ke arah selatan, ya kemudian nanti bergerak lagi ke arah utara, apa seperti itu, Pak. Nah terkait dengan pergeseran saluran yang PHB tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari suku dinas SDA untuk sesuai dengan rencana kota yang ada, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi permohonan penataan kegiatan dari pola seperti ini menjadi seperti ini kemudian pergeseran saluran existing dari yang ini menjadi ke selatan dan juga penyempunan tindak lanjut dari atau penyempunan dari PPR yang ada, Pak. Demikian, Pak. Secara luasan ini tidak ada proposi kewajiban yang berkurang. Ini sudah memenuhi ketentuan Pergub 178 tahun 2016 mengenai penataan kegiatan pemanfaatan ruang, Pak. Demikian, Pak. Ada pandangan terkait ini? Mohon izin, Pak, dari dinas SDA, Pak. Ya, berdasarkan surat yang ditembuskan ke dinas SDA dari suku dinas SDA Jakarta Barat, Pak, bahwa benar PT Kopilas Indonesia telah mendapatkan rekomendasi, Pak, untuk pemindahan saluran, awalnya salurannya melintang di tengah lahan yang bersangkutan, Pak. Jadi menyesuaikan dengan rencana kota yang di sisi sebelah kanan, jadi salurannya nanti adanya di sisi bawah, Pak. Di sisi bawah, langsung baru ke arah utara, Pak. Jadi sudah mendapatkan rekomendasi, tapi kami minta agar merealisasikan terlebih dahulu, Pak, merealisasikan terlebih dahulu saluran penggantinya, Pak, baru bisa ditutup saluran lamanya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Makasih, Pak. Di mana? Romawi 2. Pemanfaatan saluran penghubung PAB agar terordinasi dan PPN. Perlu tambahan kalimat apa di situ? Ada catatan lagi? Cukup ya? Oke. Iya. Mohon izin, Pak, mungkin Biro PKL-an nanti dicatat apakah ada kewajiban SPPT yang lainnya termasuk denda SP3L yang kita sedang galakan, Pak. Kalau itu sekalian nanti tolong ditegaskan untuk ditagih, Pak. Terima kasih, Pak. Ijin, Pak. Jadi posisi sampai dengan saat ini memang belum pernah ada ditegikan biaya ST pada lokasi dimaksud, Pak. Selanjutnya, nomor 7, permohonan dari PT. Permohonan dari PT Multibina Pura Internasional Jalan Raya Cakung Cilincing, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara luasnya 13,2 hektare lebih kurang. Yang bersangkutan mengajukan keberatan atas penetapan kewajiban yang akan dituangkan dalam penyempurnaan IPPR, mengacu kepada SPT tahun 1987 dan SPT tahun 1986. Yang bersangkutan di dalam pembangunannya hanya melaksanakan pembangunan gudang, parkir, dan lapangan kontainer. Namun di dalam SPT yang sebelumnya itu bahwa ada kewajiban, ada rencana perumahan, Pak, di sisi bagian utara, sisi bagian timur, seluas 2,4 hektare. Di dalam kewajiban 2,4 hektare untuk pembangunan perumahan, yang bersangkutan dikenakan kewajiban untuk membangun dan membiayai sekolah, rumah ibadah, lapangan terbuka, dan petas olahraga, balai pengobatan, kantor pemerintah, dan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku sesuai dengan 6 pada saat itu, Pak. Nah ini yang bersangkutan karena hanya membangun untuk pergudangan, yang bersangkutan keberatan dengan adanya kewajiban yang melekat kepada jonasi rumah kegiatan ini, Pak. Jadi kegiatan rumah dari yang akan direcanakan, Pak. Jadi luasnya itu sebelumnya 2,4 hektare, tetapi kemudian sudah berkurang sesuai dengan hasil terakhir rekomendasi BPN hanya sekitar 13,2 dari sebelumnya 13,7 sesuai dengan SPT sebelumnya. Jadi berkurang sekitar 5.000 mata pesigi. Nah inilah yang mereka keberatan adanya kewajiban-kewajiban yang dikenakan akibat dari jonasi sebelumnya yang dikenakan atas SPT tahun 86 dan 87, Pak. Karena mereka tidak bergerak dalam bidang perumahan. Nah kemudian juga ada beberapa kewajiban yang harus dibebaskan di sini, yang mereka tidak sanggup untuk membebaskan, karena waktu tahun SPT sebelumnya adalah mensyarankan untuk dibebaskan untuk keserasian dalam penataan blok perencanaan, Pak. Nah terkait hal ini, apabila tadi ini keberatannya disetujui, namun tidak bisa dimanfaatkan, Pak, untuk kegiatan perumahan diarahkan untuk menjadi ruang terbuka hijau, Pak. Sehingga fokus kepada pengembangan industri-nya, seperti itu. Terkait dengan lahan yang tidak bisa dibebaskan, masih dimiliki oleh beberapa penghuni. Ini apabila setujui, harus mendapatkan surat penyataan bahwa pemilik tanah yang harus dibebaskan tersebut tidak bersedia untuk dibebaskan. Itu di Roma W3, Pak. Demikian, Pak. Mohon arahan, Pak. Ada komentar, Pak? Jadi ini ceritanya dulu ada rencana bangun rumah, itu Pak Ewan kan ya? dan gudang. Gudangnya jadi, rumahnya nggak jadi, maka dia mohon kewajiban-kewajiban yang melekat dalam rumahnya ini ditiadakan, gitu Pak Ewan ya? Gudangnya jadi berapa, Pak Ewan, kalau boleh tahu? Gudangnya total, semuanya. Tadinya rumahnya mau di mana? Tadinya rumahnya. Tadinya rumahnya. Tadinya rumahnya satu, ini jaga somat ibu lintas, bisa lihat peta aksesing? Kota aksesing ya, Pak. Tendakan kegiatan perubahan ini tidak dikatakan. Kurangi berarti luasnya ya. Ada masalah? Sebetulnya. Ya, artinya ini bagian yang rumahnya akhirnya dikeluarkan dari ini, sehingga kewajiban-kewajiban di sana. Kalau lihat foto udaranya masih kosong, Pak. Jadi memang tidak dilaksanakan dari mereka-mereka, cuma sanggup mengerjakan ini. Ini dia mau bikin IMB, Pak Ewan? Mau bikin IMB, Pak. Oh, ya. Tidak ada masalah, Pak. Yang pertama, ini kita lihat ya, permohonan penghabusan bidang ini tidak disetujui. Kemudian yang kedua, permohonan penghabusan kewajiban. Ini bisa disetujui, ya. Oke. Kemudian, poin tiga-tiga, penghabusan kewajiban pembebasan bidang tanah. Kita konsisten enggak dengan yang tadi nanti? Oke, jadi butir satu tidak disetujui, butir dua disetujui, butir tiga ada pandangan? Bisa disetujui. Oke. Ya. Mohon izin, Pak. Mungkin minta pandangan dari Birohukum maupun dari BPAD, apakah ini sudah tercatat sebagai kewajiban di SPPT? Karena kalau kewajiban di SPPT, berarti kan harus ditagih nantinya. Mohon saran dari Birohukum maupun dari BPAD. Soalnya kalau sudah tercatat, nanti forum ini membebaskan dari pencatatan itu, kan? Itu yang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu, kan dulu diukur ya. Diukur jumlahnya sebesar ini. Nah ini kenapa tiba-tiba berkurang ini, apa ada pelepasan dari mereka. Karena nanti kalau pelepasan, nanti mereka memohon ini. Yang melepas ini memohon nih. Misalnya saya beli separoh ini. Separoh ini nanti saya mohon ini. Buat rumah. Bisa kan berarti. Dari sini lepas kewajiban, tapi di sini gak kena kewajiban, karena bebaskan rumah. Itu mohon pandangan PKLH. Bisa sebelum luar. Bisa. 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 Karena awalnya adalah yang bagian ini bangun gudang, yang bagian ini bangun rumah gitu Pak. Nah yang bagian rumah ini dikenakan kewajiban-kewajiban, dia harus bangun puskesmas dan lain-lain. Itu standar pasus-pasus untuk kawasan permukiman. Tetapi ini gak jadi gitu Pak. Dia cuma jadi gudang, jadi pertanyaan dia kenapa dia harus menyediakan. Itu yang pertama. Kalau yang ini memang Masuk akal untuk tidak Tapi kalau yang ini yang saya agar ragu Takutnya ini nanti mempengaruhi Intensitas payuan Yang ini takutnya mempengaruhi intensitas payuan Yang dihilangin, dia mintanya kan Saya cuma bangun gudang, ngapain saya bangun puskesmas Atau sekolah dan lain-lain Ini memang Masuk akal Karena dia cuma menyediakan Tetapi kalau yang ini Saya khawatir nanti hitungannya Intensitasnya nanti lewat Kecuali payuan udah cek Terima kasih Terima kasih Selanjutnya nomor 8 Permohonan dari PT. Multikarya Hasil Prima Yang misalkutan mengajukan permohonan Ijin prinsip Gubernur Kayakannya dengan Pembangunan jembatan utilitas Pipa air baku di atas sungai Bencong Yang berlokasi jalan pinggir Dermaga inspeksi banjir kanat timur Marunda, Cerincin, Jakarta Utara Jadi yang misalkutan ini bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta Untuk membangun sistem penyediaan air baku Air minum Gudang memenuhi kebutuhan air bersih Kawasan industri dan perkegudangan Marunda Center Kemudian Kebutuhan air baku Pengelolaan air bersih Diambil dari saluran irigasi gempol Yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi Nah, hadapun sistem crossing sungai Yang akan dilakukan adalah Jembatan pipa yang melintasi Di atas sungai Bencong Sesuai dengan kondisi lapangan Sungai Bencong sudah dipasang turap Atau beton sitpail Dengan kedalaman turap 12 meter Dari permukaan tanah Sehingga secara teknis Akan sangat berisiko terjadinya penyumbatan Klogging Jika menggunakan sistem boring Di bawah dasar sungai Sipon Mengingat air yang dialirkan adalah Air sungai yang mengandung partikel lumpur Pak Jadi ini Membangun jembatan Karena apabila Dengan bawah tanah Itu akan kendala Dengan adanya Sudah adanya sitpail Pak Seperti itu Jalurnya dimana petanya Jembatannya Ada pandangan Terima kasih Terima kasih Pak Kaitannya dengan jembatan Belencong ini kan Nanti juga Pemerintah pusat kan Akan menyerahkan Menyerahkan jembatan ini Akses Marunda Salah satunya Dan jembatan Belencong ini Sebenarnya Memang harus sudah ada Pergantian peningkatan Lagi jembatan Untuk Mungkin untuk Kaitannya nanti Pusatnya Berkoordinasi dulu Pak dengan Bindah Marga Pak Kaitannya dengan Jembatan sebut Yang dibutuhkan Ijen prinsip Untuk bangun jembatan Utilitas pipa air baku Sekarang ini kan ada Disetujui dengan Rekomendasi Dari BBWSCC ya Penutup pandangan Bapak gimana tadi Pak Ini Jembatan Belencong ini Pak Itu harus ada Pergantian jembatan Pak Jembatan itu sudah Cukup lama Pak Dan ini kan memang Sekarang Diantarnya 13 ruas Yang akan diserahkan Ke Pemprov Pak Salah satunya Adalah jembatan Belencong Nah ini kan Jangan sampai nanti Dia sudah ngebangun Kita pas Pas membangun Kita kesulitan Untuk memindahkan Utilitas Bapak kalau misalnya Bangun Kira-kira Bisa tidak Diproyeksikan Lebarnya dimana Jadi tidak menghambat orang Karena dalam Pelaksanaan kan itu Tidak boleh juga Ini Pak Tidak boleh Terganggu Pak Kita pada saat Pelaksanaan harus ada Ditur Pak Misalkan ini harus Ada Jembatan Beli Pak Padahal pada lokasi Sebut ada Utilitas Nah ini juga Perlu di Kapan mau bangun ya Ya kalau sudah diserahkan Nanti dari Pemerintah Pusat Kita harus kebangun Karena jembatan itu Sudah lama Kapan mau diserahkan ya 2020 Pak Rencananya kapan 2020 Sementara ini Dia membutuhkan Untuk Kebutuhan Air baku Di Tempat mereka ya Terima kasih Ada informasi tidak Ini airnya untuk apa Kebutuhannya Dibahas tidak kemarin Ini jembatan air ini Airnya untuk apa nih Jadi airnya tersebut Adalah untuk Menyalurkan air Pak Yang diambil Dari Kali Blencong Kemudian untuk Sebagai air baku Untuk diolah Menjadi air bersih Pak Yang akan diolah Oleh Perum Jasa Tirta Nah ini Saluran irigasi Gempol Yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi Namun karena ini Ada jembatannya Merewati wilayah DKI Jakarta Sehingga Jembatan utilitas ini Dibangunnya di atas Karena di situ Di Kali Blencong Ini sudah ada Setpel-setpel Sehingga tidak memungkinkan Untuk dibangun Di bawah Katanya itu Nah ini Kebutuhannya adalah Untuk kebutuhan Kawasan industri Dan pergudangan Marunda Center Terima kasih Iya Berkasih Jadi BKT 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 Kebutuh laut Sebelah kanan BKT Itu ada Marunda Center Terima kasih Nah jembatan ini Yang mau diminta Itu Apa Kalau kalibun Jembatan Yang di wilayah kita Kebutuhan airnya Itu untuk Kasih Tapi Walaupun kita Itu sebetulnya Nama Marunda Juga Anak Beda Tidak Nama Marunda Yang wilayah kita Pak Marunda itu Belayah kita Tapi namanya Ya karena terbatas BKT lah Pembatasnya gitu ya Enggak tapi Sungai Lewatnya air ini Itu di wilayah kita Airnya untuk Ke Bekasi Sumber airnya Dari sungai Sungai Belencong Sungai Belencong Itu yang gambar ini Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.